Pemisat DPW Patai Nasdem, Jawa Barat menggelar rapat konsolidasi pemenangan pemilu 2024. Ketua DPW Nasdem, Jawa Barat San Mustafa, mengatakan saat ini soliditas serta semangat kader partai tengah dalam tingkat yang luar biasa. Secara umum, 98% caleg Nasdem untuk 11 dapil legislatif RI sudah terisi. Bahkan, di sejumlah dapil, Patai Nasdem mengalami kelebihan caleg semenjak dibukanya pendaftaran 2 tahun lalu. Terkait dengan persiapan pemilu legislatif maupun pilkada. San Mustafa pun menganggapi tingginya antusiasme dalam menjadikan dirinya sebagai calon kebentuk Jawa Barat dengan terus mendorong kader untuk terus bekerja sebaik mungkin dalam memperoleh kursi legislatif. Patai Nasdem, Jawa Barat menargetkan untuk dapat memperolehkan 11 kursi DPR RI dan 15 DPD Provinsi. Dengan segala kemampuan yang dimiliki oleh seluruh pengurus partai Nasdem, Jawa Barat, DPD-nya, DPW-nya, dan para bakal calegnya, Nasdem, Jawa Barat, ya perlahan-perlahan ada progresnya. Ada kenaikan, dan menurut saya apa yang kita dapatkan cukup positif respon dari masyarakat. Terima kasih.